Muhammad Taufik Al-Makmun ya? Iya, betul. Saat ini doktoral student di American Culture Studies at Bolling Green State University. S1-nya dulu di English Literature Universitas 11 Maret. Benar. Dan sekarang juga menjadi dosen di sana. S2-nya Master in American Studies, tapi di Belanda. University Utrek. Utrek atau Utrek bacanya itu? Utrek. 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 Ada Utrek. Jadi bahasa Belanda bisa juga ya, Pak? Hanya sehari-hari dan sangat sedikit sekali. Belanda bawa keluarga juga? Belum, belum. Karena waktu itu saya masih single kebetulan. Oh, masih single. Sudah lama sekali soalnya. Iya, sudah lama ya. 2010. Iya, sekarang di sini bawa anak yang umurnya masih 4 tahun. Jadi sebelumnya juga pernah mengikuti program FLTA di Amerika, yaitu mengajar bahasa Indonesia di Amerika. Tepatnya di Columbia University, New York. Betul. Betul. Ya, jadi beda sekali yang dulunya pernah di kota yang metropolitan. Bowling Green itu town ya, bukan city. City atau town? Ya, sebetulnya dia apa ya, jadi memang college town. Jadi kalau secara size memang bukan kota yang besar. Jadi ini adalah Wood County. Kalau di Amerika kan sistemnya setelah ada county ya. Kemudian Bowling Green ini adalah capital C-nya, city C atau capital dari Wood County itu. Jadi ada beberapa kotak-kotak kecil di sekitar. Jadi ceritanya sekarang Pak Taufik kan full brighter. Bagaimana ceritanya sampai apply full bright? Pernah gagal enggak? Ya, gagal pernah. Nah, karena sebetulnya waktu, kebetulan kalau untuk apply full bright ini saya kali yang ketiga sebetulnya. Karena pertama kali saya apply itu tahun 2006. Ya, 2006 betul. 2006 saya apply master dan FLTA di tahun yang sama. Karena kebetulan saya eligible untuk kedua-duanya. Karena waktu itu tahun 2006, FLTA itu ada syaratnya maksimal 30 tahun waktu itu. Jadi saya belum 30 tahun. Oke. Untuk apply FLTA. Nah, kebetulan di tahun itu saya gagal untuk administratif untuk master saya. Tapi saya dapat tanggilan interview untuk MLTA. Dan Alhamdulillah setelah proses sama, kurang lebih ya kayak biasiswa kita Mbak Yeni juga dengan full bright kan. Ini prosesnya kurang lebih. Prosesnya juga panjang. Alhamdulillah saya lolos untuk menjadi salah satu dari 12 FLTA pada waktu itu. Karena FLTA itu tiap tahun biasanya jumlahnya juga terbatas. Antara 10 sampai 12 tergantung dari pada waktu tahun itu berapa budget atau anggaran untuk program tersebut. Kemudian waktu itu saya ada 12 orang. Dan kebetulan pula waktu itu saya ditempatkan di New York City. Kemudian kalau untuk FLTA mungkin saya nggak berbicara untuk memilih. Karena pada waktu itu betul-betul pengalaman saya pertama ke luar negeri sebetulnya. Jadi pada waktu itu walaupun lolos sampai ke Amerika mau ditempatin kemanapun sebuah pengalaman bagi saya. Jadi pada waktu itu saya tidak terlalu banyak pertimbangan. Karena saya juga masih single tidak mempertimbangkan banyak hal bahwa mendapat pengalaman itu hal yang sangat berharga. Dan kebetulan saya dapat tidak hanya mungkin kalau orang menurutnya New York City yang besar. Itu betul. Pengalaman sekali. Langsung keluar negeri saya pertama kali. Dalam itu pertama. Keluar negeri pertama kali itu langsung ke New York City. Karena pada waktu tahun itu sebenarnya keluar negeri itu tidak mudah. Karena masih ada bayar keluar itu pajak apa? Fiskal kalau nggak salah. 2006. Iya. Untuk keluar negeri pada waktu tahun-tahun itu masih ada fiskal. Jadi warga negara Indonesia kalau mau keluar negeri itu ada bayar pajak. Kalau nggak salah sekitar 1 juta. Sehingga pada waktu itu saya juga belum yang sifatnya mampu secara individu. Ataupun pada waktu itu juga aksesnya mungkin saya juga kurang banyak. Tapi Alhamdulillah dapat kesempatan itu. Dan kebetulan juga dapat universitas yang lumayan bergengsi. Swasta tapi masuk Ivy League di Columbia. Jadi FLTA itu mengajar bahasa Indonesia untuk mahasiswa bukan di sekolah-sekolah gitu ya. Bukan. Jadi waktu itu kalau di Columbia University saya mengajarnya di Language Resource Center. Semacam pusat bahasa. Jadi di Columbia University itu ada yang namanya credit course untuk semua mahasiswa itu wajib mengambil mata kuliah bahasa. Jadi bahasa yang mereka ambil adalah bebas sesuai dengan kebutuhan riset mereka, sesuai dengan kebutuhan disiplin mereka. Jadi seperti yang saya ajar itu kebutuhan mahasiswa dari S1 sampai S3 bahkan ada profesor yang mengambil kelas saya. Yang jelas bidangnya terkait Indonesia. Jadi saya ada mahasiswa sosiologi pada waktu itu. Ada peneliti kodok ya kalau nggak salah. Atau binatang-binatang tropis. Sehingga dia butuh bahasa Indonesia kan. Kemudian ada profesor ahli Asia Tenggara itu mengambil kelas saya kemudian. Jadi semua bahasa yang ditawarkan itu bisa mendapatkan mahasiswa karena sebetulnya mahasiswa itu wajib mengambil 6 kredit bahasa untuk S1, S2 begitu. Tetapi bahasa yang mereka ambil itu bebas sesuai dengan kebutuhan. Karena language resource centernya itu berusaha mencukupi itu para pengajar dari berbagai macam bahasa termasuk bahasa Indonesia. Kebetulan untuk pengajar bahasa Indonesia di Columbia University sampai hari ini. Karena kita juga masih terjalin ya. Itu lewat FLTA ini. Kalau FLTA sekarang sih dikelola kerjasama dengan badan bahasa kalau di Indonesia. Kalau pada waktu saya waktu itu masih murni dikelola oleh Aminat. Oke. Ya menarik sekali. Jadi FLTA ini tidak di semua universitas ada ya. Cuma di universitas-universitas Ivy League. Karena saya pernah dengar ada yang di Harvard juga. Atau memang universitas tertentu yang... Ya bagaimana ke Indonesia kerjasamanya dengan universitas apa saja. Saya kira yang mempunyai kerjasama. Sebetulnya kalau apakah harus Ivy League kayaknya tidak juga ya. Cuma memang sudah ada universitas yang mengerjasama. Seperti ada UW like Wisconsin. Kemudian Michigan Ann Arbor. Kemudian ada di... Bahkan di Arkansas kalau tidak salah itu juga ada. Kemudian di California itu juga ada beberapa institution. Kayaknya memang yang mempunyai kerjasama. Atau mungkin itu terus dikembangkan juga oleh pihak Fulbright-nya. Mana-mana yang mempunyai potensi untuk bahasa Indonesia. Yang mungkin juga karena jumlahnya terbatas. Ada universitas yang tiap tahun terus dapat. Ada juga universitas yang mungkin menunggu giliran. Atau berkompetisi juga untuk mendapatkan pengajar lewat program tersebut. Dan menariknya untuk program FLPA itu karena saya boleh mengambil kursus ya. Sambil kita mengajar kita mendapatkan advantage untuk bisa mengambil kursus di universitas tempat kita mengajar. Kebetulan karena waktu itu seinteres saya sudah kajian Amerika. Saya juga, alhamdulillah, juga mengikuti kursus-kursus di level graduate school untuk beberapa kelas tertentu di Amerika. Meskipun karena programnya yang satu tahun, sehingga saya tidak mendapatkan degree. Tapi ilmu yang didapatkan. Sertifikatnya dapat mungkin ya? Jadi dapat kredit yang diambil. Sebetulnya kalau kemudian itu mau kita gunakan lagi untuk studi lanjut di Amerika, sangat mungkin untuk disesuaikan. Jadi untuk PSD ini dipakai mata kuliah yang diambil. Kalau saya sebenarnya tidak saya ambil karena itu sudah berjarak waktu panjang sekali. Saya cuma berpikir, kalaupun saya bisa mengambil itu membuat saya lebih ini, tapi secara keilmuan jangan-jangan baik saya mengambil yang setara. Jadi toh juga di-cover sama biasiswa. Biasiswanya juga menyediakan, jadi kesempatan kita mengambil. Jadi dulu masternya itu biasiswa apa? Kalau masternya saya dari Dikti Luar Negeri tahun 2010. Waktu itu kan ada sebelum LPDP ya. Jadi saya datang tahun 2009 ke berangkat 2010. Jadi saya pulang 2008 itu sebetulnya langsung apply ke Utrecht University. Kemudian saya di Dikti Luar Negeri untuk master di sana. Tapi kemudian saya mendapatkan letter of acceptance itu kalau nggak salah sudah di bulan Mei atau Juni ya untuk memulai kuliah di bulan Agustus. Kebetulan semua biasiswa sudah tutup di tahun tersebut. Jadi saya punya letter of acceptance. Tapi siapa nih yang mau membiayai saya? Kampus belum ada resources. Kalau sekarang sih karena internasionalisasi biasanya kalau ada yang mau keluar negeri kita bisa cari bantuan dari kampus ya. Kebetulan pada waktu itu saya di UNS belum begitu banyak tawaran seperti itu. Sehingga akhirnya saya menunggu. Karena kebetulan letter of acceptance saya itu dua tahun. Ini mungkin juga lagi yang apa? Menonton tayangan ini. Jadi kayak seperti di Belanda ataupun yang ingin mencari biasiswa LPDP itu bisa jadi strategi. Sebenarnya kita segera bisa berburu atau apply ke masyarakat yang terdaftar atau yang bisa punya potensi untuk mendapatkan funding. Itu langsung apply saja ke universitasnya. Karena kebetulan yang terdapat letter of acceptance seperti di Belanda itu biasanya berlaku dua tahun. Jadi kalau tidak bisa diambil di tahun berjalan waktu dia apply dia bisa minta pengunduran untuk digunakan di tahun berikutnya. Tahun berikutnya loh. Nah sehingga dia punya waktu satu tahun untuk mencari funding. Mencari funding. Jadi sebetulnya kan karena saya mempunyai pengalaman unik ya. Karena saya sudah mengambil beberapa kursus kajian Amerika di Amerika begitu. Sementara saya seorang pengajar kajian Amerika di Indonesia. Sebetulnya model pengembangan keilembangan yang saya butuhkan adalah bagaimana mengembangkan kajian Amerika di luar Amerika. Salah satu yang sudah leading itu sebetulnya kajian Amerika di Eropa. Karena di sana kalau secara kelembangan mereka mengembangkan yang namanya memory studies. Memory studies itu artinya bagaimana orang merayakan budaya Amerika di luar Amerika. Atau simbol-simbol Amerika itu begitu dirayakan ataupun dipakai ataupun digunakan di luar Amerika. Itu contohnya adalah di Eropa. Jadi Eropa itu kan banyak sekali sebetulnya universitas-universitas yang mempunyai kajian Amerika. Nah sebenarnya ini kan model yang bagus untuk dikembangkan di Indonesia. Sementara kalau di Indonesia mostly kajian Amerika itu masih mengkaji Amerika secara internal. Sebetulnya ya itu mungkin bagian dari foundation. Kita mengetahui sejarah Amerika. Kita mengetahui budaya Amerika. Tapi ada sebuah misi kan. Then what kalau kita sudah mengetahui budaya Amerika. Bagaimana kemudian kita bisa berinteraksi, bernegosiasi, ataupun bahkan kalau di Indonesia ada yang namanya anti Amerika. Karena kan kajian-kajiannya lebih kepada sebetulnya reaksi atau merespon dari pengaruh budaya Amerika di Indonesia. Jadi itu bisa jadi modeling. Jadi bagi saya itu sebuah pengalaman yang secara akademik merupakan sebuah petualangan yang sangat bermanfaat. Karena saya mengetahui bagaimana kajian Amerika dikembangkan di Amerika. Yang lebih bersifat reflektif. Melihat diri sendiri. Bercermin. Kemudian bagaimana itu dikembangkan oleh orang luar. Di mana orang luar melihat Amerika. Sehingga kita gabungkan itu akan menjadi sebuah perspektif atau kajian yang lebih luas. Nah kebetulan di kajian Amerika sendiri semenjak tahun 2006-2007 dari American Studies Association atau Organisasi Profesional Kajian Amerika itu arah kajian itu mengarah kepada transnasional. Bagaimana Amerika ini mempengaruhi dunia. Ya menarik sekali. Kayaknya Pak Taufik baru aja sharing bagaimana dulu jawabannya ketika di interview ya. Nah ini mungkin jadi tips strategi ya. Sebenarnya meyakinkan ketika kita melakukan interview betul nih kata Mbak Yeni. Sebetulnya kita harus paham apa yang kita lakukan. Dengan apa yang kita ingin lakukan sebetulnya. Dan memberi warna pada bidang yang ingin kita geluti. Sehingga penelitian kita itu tidak sekedar apa ya. Ya pasti akan berkomunikasi atau berkomunikasi dengan pemikir-pemikir lain. Ya sekolah lain. Tapi bagaimana kita juga punya ide yang genuine untuk kita sendiri. Untuk yang akan kita capai. Oh betul. Memberi warna apa gitu. Jadi Belanda ya. Karena Belanda sendiri pasti pengaruhnya ke budaya Indonesia itu sangat besar ya. Kalau kita lihat. Jadi selama Pak Taufik di sana. Pak Taufik melihat nggak budaya Indonesia di sana? Atau malah menemui budaya Belanda di Indonesia? Kedua-duanya Mbak. Sebetulnya salah satu kenapa saya ke Belanda itu. Ya karena saya suka sejarah ya. Belanda kan pengaruhnya sangat kuat. Karena memang kolonial Belanda kan sangat lama ya. Bercokol di Indonesia ya. Banyak ketemu orang kampungnya nggak di sana? Oh iya. Menarik sebetulnya kalau di Belanda itu kan karena banyak orang keturunan keluarga campuran begitu. Yang pernah menguruskan ke sana. Karena persoalan politik dan sebagainya. Banyak sebenarnya keturunan Indonesia yang menetap di sana. Itu satu. Kemudian ada peristiwa yang menarik itu sebetulnya itu di tahun 70-an akhir sampai 80-an akhir itu banyak. Mungkin human trafficking. Saya kira ini lagi banyak dibahas oleh baik itu media Indonesia maupun media di Belanda. Karena anak-anak yang dijual pada tahun itu sebenarnya diadopsi secara legal oleh orang Belanda. Tapi persoalannya adalah di Indonesia itu mereka tidak diambil secara legal. Ada yang korban penculikan. Ada yang korban jual beli. Jadi banyak sekali anak-anak Indonesia yang kemudian diadopsi oleh keluarga Belanda di tahun 80-an. Kenapa saya bercerita ini? Ini kan saya ketemu dengan beberapa orang yang mengalami hal-hal tersebut. Dan saya pikir itu juga cukup menyedihkan. Karena kemudian mereka tumbuh tanpa mengetahui keluarganya. Sehingga kemudian mereka rata-rata di usia-usia hampir sama dengan saya kebetulan. Sehingga ketika mereka sudah mapan, bekerja, akhirnya pertanyaan-pertanyaan itu muncul lagi. Jadi beberapa di antaranya sekitar pada waktu saya ke sana 2010-2011 itu. Saya setidaknya membantu dua orang yang datang ke Indonesia untuk mencari silsilah keluarganya. Dan kesulitan. Ataupun dokumen yang dipalsukan. Kadang-kadang itu yang menjadi. Sekarang mungkin sudah mulai banyak dokumenter yang bermunculan terkait itu. Karena banyak sekali anak-anak itu. Saya cukup mengikuti karena saya mempunyai teman yang menjadi salah satu. Yang dikenal. Sehingga sering share tentang hal tersebut ketika media sedang mengangkat. Tapi ketemu, temannya sudah ketemu, keluarganya? Yang satu itu ketemu pada waktu tahun 2010 itu. Kemudian berkunjung beberapa kali. Yang satu itu tidak ketemu sama sekali. Kemudian dia hanya berkunjung ke Indonesia hanya untuk berwisata. Habis itu dia berusaha melupakan itu. Kalau yang sebelumnya itu berusaha kalau berwisata selalu ke Indonesia. Kemudian akhirnya dia memutuskan ya sudah. Itu sesuatu yang sulit untuk diri dan tidak mau stuck. Kemudian yang satu itu sekitar dua atau tiga tahun yang lalu. Memberikan informasi kepada saya. Karena dia ragu akhirnya melakukan tes DNA. Orang tua yang dia anggap orang tua itu setelah beberapa tahun. Tiap setahun sekali berkunjung. Ternyata secara DNA tidak cocok. Mungkin dokumennya dipalsukan. Mungkin pada waktu itu. Itu salah satu hal-hal yang menarik. Mungkin tidak pernah kita kebetulan saya temui. Itu sesuatu yang mungkin tidak bisa kita bayangkan. Rupanya banyak sekali hal-hal yang terungkap belakangan. Yang dulunya mungkin dengan teknologi informasi yang kurang. Dulu tidak tereksposering. Yang tahun-tahun sebelumnya kan yang di Vietnam itu. Masa tahun 70-an perang Vietnam itu banyak anak-anak yang dibawa kemana-mana. Tentara Amerika ataupun memang juga memang tidak tahu atau tidak diakui secara legal pada waktu itu. Sangat menyedihkan sebetulnya. Dan kasihan sebetulnya. Karena mungkin waktu kecil tunggu tidak terlalu banyak mempertanyakan. Dan tunggu beda secara identitas sebetulnya. Yang saya temui itu rata-rata memang sudah tidak bisa bahasa Indonesia. Karena memang tumbuh dengan Bapak-Ibu Belanda. Dan diadopsi ya masih bayi. Atau sekitar satu tahun, dua tahun. Intinya masih dibawa balita ketika itu dibawa. Itu salah satu peristiwa menarik karena keterkaitan sejarah. Dengan sejarah, budaya juga. Bagaimana mereka yang tumbuh, berkembang dengan budaya di sana. Gitu kan. Mau ya something. Katanya pun orang-orang Belanda yang mengadopsi itu juga mau berbuat baik. Karena mereka dulu apa. Tapi kan mungkin disananya legal proses adopsinya. Tapi bagaimana orang-orang yang mencoba memenuhi apa itu sebagai sebuah industri. Menjualan anak. Jadi persoalan. Kalau yang lain menarik itu, banyak kata-kata kalau di Jawa itu yang semula saya pikir bahasa Jawa asli itu ternyata bahasa Belanda. Oh really? Apa itu? Banyak sekali misalkan sepeda itu kan kalau di Jawa pit ya kita nyebutnya. Oke. Rupanya bahasa Belanda? Atau mundur itu kita bilang, kalau Jawa itu bilang kita atret gitu. Kalau di sana ternyata aksrit itu ya mundur. Di Aceh atret juga. Itu bahasa Belanda. Oke. Di Aceh atret juga. Enggak mundur. Mundur bahasa Indonesia ya. Atret. Dan banyak istilah-istilah yang terkait teknologi seperti kenal pot. Itu bahasa Belanda. Yang apa, terkait teknologi itu banyak sekali yang menggunakan bahasa. Yang kita anggap sebenarnya udah bahasa lokal sebetulnya. Itu kan karena proses ini ya. Dan makanan seperti kerupo itu mudah ditemukan di Belanda. Kerupo termasuk makanan yang dibawa orang Belanda. Jadi ada pabrik kerupo. Pabrik kerupo di Belanda ya. Jadi orang Belanda setiap makan kayak orang Jawa gitu. Harus cari kerupo ya. Iya tapi dosen saya salah satunya suaminya orang Belanda. Dia juga bisa langsung bilang kalau keluarganya itu sangat ini dengan makanan-makanan Indonesia. Langsung dia sebut gitu nasi goreng gitu kan. Kecap manisnya kecap manis lagi nyebutnya. Padahal dia udah bertahun-tahun maksudnya keluarganya udah keturunan keberapa yang misalnya dulu pernah ke Indonesia. Tapi mereka masih makan nasi goreng gitu. Dan nasi goreng namanya. Ya nasi goreng disebut nasi goreng disana. Jadi nasi goreng met kerupo. Itu nasi goreng pakai kerupo. Jadi yang menariknya juga dari sana ini banyak orang Jawa yang disana karena keturunan Surinam kan Mbak. Jadi dulu ada semacam pegawai kontrak yang rata-rata diambil dari Jawa sih kebanyakan. Jadi untuk daerah perkebunannya milik Belanda yang berada di Surinam atau di Amerika Selatan sana. Nah itu kan ada ribuan pekerja yang dibawa ke sana. Orang-orang ini rata-rata masih bisa berbahasa Jawa. Masih bisa berbahasa Jawa. Dan punya radio berbahasa Jawa di Belanda. Jadi waktu itu lucu sekali. Saya berbahasa Jawa kan. Cuman untuk ngomong formal itu kan terbiasa bahasa Indonesia ya. Ngomong Jawa untuk urusan formal itu menjadi sangat aneh. Tapi mereka karena nggak bisa bahasa Indonesia. Bisanya bahasa Jawa. Tahun 75 ketika Surinam Merdeka itu orang-orang Surinam keturunan Jawa. Itu diberi kebebasan mau menjadi warga negara Belanda atau tetap di Surinam. Banyak juga yang memilih menjadi warga negara Belanda. Sampai saat ini sekitar 25.000 sampai 30.000 warga negara Belanda keturunan Jawa. Yang netabene sebetulnya mereka lahir besar di Surinam. Kemudian itu juga salah satu komunitas besar Jawa. Yang menurut saya juga secara budaya cukup menarik. Karena orang-orang Jawa ketemu orang Jawa ngomong Jawa. Tapi Jawa mereka adalah Jawa yang terpengaruhi Belanda. Sementara Jawa saya kan Jawa yang terpengaruhi bahasa Indonesia kan. Jadi ada gap sekian dekade yang membedakan. Mereka masih Jawa yang zaman dulu gitu mungkin ya. Malah kayak nenek moyang gitu ngomongnya. Menarik sekali. Tapi sempat ke Surinam ya. Kalau Surinam belum pernah saya mbak. Karena itu kan di Amerika Latin ya. Kebetulan tapi karena efek itu juga. Waktu saya pulang kembali ke UNS. Kebetulan saya juga membantu di urusan internasional ya pada waktu itu. Saya banyak membangun kerjasama dengan Belanda. Utamanya untuk keturunan Surinam itu. Oh, I see. Dan kami punya pusat studi, pusat kajian Jawa di UNS. Jadi itu salah satu yang kita kembangkan, membangun. Nah itu salah satu gerbong yang bisa saya bawa dari studi di Belanda itu. Jadi nulisnya pakai bahasa Jawa nggak kalau email-an semua? Lebih enak Inggris kali ya. Berarti email-an bahasa Jawa ya. Nulisnya mungkin gimana? Ini kalau seminar, mereka bercanda pakai bahasa Jawa. Kalau seminar apa? Waduh. Kalau di Jawa sih bisa terini ya. Tapi kalau misalkan seminarnya agak nasional, pesertanya nggak semua orang Jawa juga agak repot. Asik juga ya. Kita fokus ke kota Bolling Green nih. Karena dulu pernah di kota besar. Terus sekarang kota yang lebih bisa dibilang tahun ya. Ibu kotanya County. City yang terdekat di situ? Ya, ada Toledo. Lumayan besar. Itu cuma sekitar berapa-berapa 30 menit. Karena ada Toledo. Oh, 30 menit. Kemudian ada Detroit. Detroit cuma satu jam juga. Metropolitan juga ya Detroit. Bolling Green itu di Ohio. Tapi Ohio mepet utara. Mepet utara. Di Cincinnati kan ke Kentucky kan. Iya. Jadi kita itu kayak kalau kota besarnya ya ke Detroit gitu. Berapa jam tadi? Satu jam? Satu jam. Jadi airpot besar itu pilihan waktu saya kesini. Saya mendarat di Detroit ke Bolling Greennya kan cuma satu jam. Kemudian waktu istri dan anak saya datang kesini menyusul mereka tiba di Chicago. Kemudian kalau Chicago itu kalau bermobil ya sekitar 4 jam. 4 sampai 5 jam ya. Cuman 5 jam ya. Tapi ada kereta. Ada kereta. Jadi... Oh, ada kereta. Dari Detroit ke Chicago-nya. Dari Chicago ke Toledo. Kalau Toledo itu kan lebih dekat lagi. 30 menit. Jadi 30 menit drive gitu. Iya. 30 menit drive. Oke. Jadi karena udah pernah... Kenapa bisa pilih Bolling Green gitu? Kalau menurut Pak Taufik memang bagusnya kalau bawa keluarga itu di kota yang kecil. Atau ya kenapa nggak bawa ke New York gitu yang udah pernah di sana dulu. Ya mungkin was-was ya kalau bawa ke New York. Iya saat ini ya. Dan juga transportasi mungkin juga kadang-kadang kalau kita di kota kecil itu juga agak mikir transportasinya bagaimana. Kalau misalkan memang nggak bisa beli kendaraan, kita bisa pakai bus. Cuman bus ya terkata hanya untuk bisa di dalam kota saja ya. Kebenarnya kalau saya strateginya memang karena studi juga sudah... Istilahnya saya kerja dulu itu baru kemudian studi gitu ya. Saya berpikirnya ya kota kecil kemudian untuk keluarga tidak was-was ketika kita saling punya aktivitas sendiri-sendiri begitu. Saya waktu itu salah satu yang saya gunakan adalah mengecek untuk criminal crime rate ya untuk tiap city itu gitu. Kalau kayak di New York itu kalau misalkan kita pakai transportasi antara satu tempat-tempat lain kan pakai subway atau bus gitu ya. Pernah hidup di sana satu tahun itu saya membayangkan kalau setiap jam sibuk masuk ke subway itu berdiri itu kayak begini gitu ya. Sebenarnya kalau kita bisa bayangkan Jakarta kalau kita naik komputer dan sebagainya ya seperti itu. Itu kan tipikal kota besar begitu. Jadi sementara kalau misalkan kita tinggal seperti di Bolling Green ya mungkin kalau secara... Fasilitas mungkin yang sifatnya apa ya... Fasilitas yang sebagainya yang umum itu mungkin tidak banyak. Tapi kalau fasilitas umum saya pikir setiap kota di Amerika itu mempunyai minimal fasilitas yang cukup memadai gitu ya. Jadi apa ya saya pertimbangannya lebih ke seperti itu sih untuk keluarga. Yang pertama pastinya juga mempunyai program studi yang cukup bisa diandalkan di bidang saya. Misalkan kalau di sini itu untuk apa karena kebetulan pengaruh Amerika terkuat keluar itu sebetulnya jika ada budaya populer. Nah kebetulan di Bolling Green ini salah satu senter untuk kajian budaya populer Amerika. Jadi mempunyai library untuk pop culture yang cukup kuat. Salah satu yang terbesar di Amerika untuk pop culture library-nya. Sebenarnya kalau di Indonesia itu sebenarnya orang yang tahu dan terpengaruh Amerika itu lebih karena pop culture-nya kan. Tonton film, dengar musiknya. Di situ itu di museum sini itu hampir semua data, bahkan skrip film-film itu banyak kita temukan di library-nya di sini. Karena memang kalau sudah jadi memorabilia salah satu tempat yang dia digunakan untuk menyimpan adalah di beberapa library gitu kan. Jadi sebenarnya juga pilihan utamanya karena kuliahnya setelah dapat supervisor yang tepatnya dan fasilitas untuk studinya yang juga pilihan utama. Habis itu baru melihat oh bagaimana crime rate di kota tersebut gitu ya. Karena pada waktu itu yang mungkin saya kelihatan, saya keterimanya itu kan tidak semua pengalaman kita kan kalau kita apply itu tidak semua diterimakan ya Mbak Yeni. Saya keterimanya di sini sama salah satunya adalah kota kecil lain di luar California. Pada waktu itu saya di Los Angeles-nya. Masih di California, tapi itu juga college yang cukup kecil karena hanya graduate college. Tapi kemudian itu swasta dan tinggi sekali saya shortfall-nya. Oh shortfall-nya juga jadi pertimbangkan. Salah satu yang saya pertimbangkan pada waktu itu yang juga punya gajian Amerika sebelumnya Detroit. Cuman Detroit itu saya coret sendiri dari pilihan karena saya mau bawa keluarga. Bukan berarti saya mengatakan bahwa Detroit itu tidak kota yang tidak layak jadi tempat tinggal gitu. Cuman kan setiap kota besar mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri ya. Apalagi kalau di Amerika juga mungkin perlu diketahui juga bagi yang nonton tayangan ini di Amerika itu kan gun rights. Setiap orang yang punya hal untuk memegang senjata ya. Di kota besar itu kayaknya potensi. Ini juga besar sekali. Tapi yang baru-baru ini dalam hari Sabtu kemarin kan di Buffalo ya. Padahal kotanya sangat agak jauh juga kan dari New York. New York Upstate ya. Tapi ya memang kita harus berhati-hati ya. Mudah-mudahan memang pilihan kita ini memang yang terbaik buat keluarga kita. Beda usaha kita untuk jauh dari kota-kota yang bisa berbahaya untuk anak dan istri kita. Tapi ya karena misalnya itu di kota kecil yang tadi katanya misalnya busnya kan ke tempat tertentu gitu ya. Jadi kalau misalnya Pak Taufiknya mungkin lagi sibuk dengan kegiatan kampus, mungkin istri dan anak itu menunggu Pak Taufik pulang atau memang kalau mau kemana-mana itu naik bus kampus aja gitu? Enggak juga sih. Kita sebenarnya lebih menjadwal karena saya lebih fleksibel sekali ya kebetulan karena sebenarnya kondisinya juga yang fleksibel. Sehingga saya juga lebih mengatur seperti itu. Karena anak saya masih kecil juga dan perempuan. Kemudian saya juga kurang, bukan berarti ini apa, untuk keluar sendiri dan sebagainya. Tapi kalau mungkin sekitar lingkungan sini sih aman-aman saja. Jadi kalau, kemudian saya saat ini saya mempunyai rumah yang mungkin kalau posisi jalan kaki ke city center agak lumayan. Agustus ini saya akan pindah yang keluar itu bisa langsung ke city center. Jadi memudahkan juga untuk bisa, sehingga tidak harus menunggu saya. Jadi anaknya 4 tahun, kan belum usia sekolah ya Pak ya? Belum, 4 tahun nanti baru bulan ini. Jadi paling fall ini akan mulai beraktivitas untuk pre-school atau... Pre-school. Ya kalau saat ini, jadi kalau misalnya bermain ke park-park aja atau memang ada komunitas seumuran nggak? Kalau komunitas seumuran, karena kemarin masih ini juga ya, masih pandemi dan masih agak apa. Kemudian kalau sekarang baru mulai buka masker dan sebagainya. Tapi kemudian ada isu lagi yang hepatitis atau apa itu yang akut. Iya benar. Jadi makin membuat ini lagi. Tapi kalau ke park, kemudian karena baru datang bulan Desember kemarin dan kemudian winter kan. Kemudian ke outdoornya masih minim sekali. Dan kemudian kami di utara. Jadi baru berapa minggu ini kita menghangat. Iya benar-benar. Ya kemudian pas menghangat ini kan pas saya sudah summer break. Jadi keluarnya bisa dengan saya gitu. Jadi kalau sebenarnya yang paling mungkin sebetulnya adalah banyak sekali park ya. Itu salah satu hal yang kalau di kota-kota kecil itu juga banyak. Biasanya seperti fast-fast park untuk anak-anak itu juga lumayan bagus. Dan biasanya juga tidak padat gitu. Di Gugling Green ini banyak taman. Jadi yang saya suka itu. Jadi ada taman kota, taman yang memang didesain taman. Ada juga taman yang kayak semi, yang masih kayak semi alami ya. Jadi kita punya bukti. Memang betul-betul. Tapi ada tracknya begitu. Ada track untuk kayak hutan dibuat untuk busa. Ya biasanya kan begitu kalau di sini kan. Jadi karena anaknya masih kecil mungkin istrinya belum bisa kerja ya Pak ya? Iya. Memang sekebulan sekarang ini memang kemarin kan keputusannya kan ketika ada anak itu kan salah satu yang di rumah. Kebetulan ya karena saya juga pekerjanya yang lebih duluan begitu. Iya. Jadi kita sharing. Karena kemarin kita akan mungkin kayak Mbak Iani anak itu harus dipegang sendiri begitu. Iya. Dari waktu di Indonesia ketika sudah punya anak ini lebih kerja online yang semula di luar begitu. Kemudian memutuskan untuk online sehingga bisa lebih fokus. Bisa salah satu karena kalau misalkan saya banyak di luar, kemudian istri juga di luar kan agak apa namanya. Ya kebetulan kami itu tidak tinggal atau dekat dengan baik orang tua saya maupun orang tua istri juga. Jauh dari tempat tinggal dengan orang tua. Iya. Jadi sampai di sini tadi disebutkan masih kerja online maksudnya kerjaan mungkin. Jadi sebenarnya kalau di Solo itu yang dijual adalah lebih bersifat fashion ya. Fashion untuk di Indonesia jadi kayak lewat marketplace dan sebagainya itu. Sebelumnya kalau nggak salah jadi freelancer writer online begitu. Nah tapi kemudian karena itu deadline-nya banyak sekali di rumah tapi tetap saja dan sebagainya. Kemudian akhirnya lebih memilih untuk yang jual barang dan fashion. Fashion-nya ada di fashion. Kalau di Solo waktu itu lebih kebatik ya. Karena kita memang setelahnya kebatik. Menggunakan marketplace-marketplace. Blank online. Kan jadi ya sudah itu akhirnya bisa diteponin. Kemudian pindah ke sini jadi punya kesempatan yang lain. Karena masih punya market di Indonesia ya. Yang di Indonesia masih bisa dijalankan karena semuanya online. Kalau online itu kan sebetulnya tinggal semuanya cuma calling dan sebagainya. Berbasis komunikasi. Nah sekarang lebih melirik ke sambilan tambahan. Mumpung juga di Amerika bisa jadi resources juga. Mungkin ini juga kesempatan bagi nanti teman-teman yang akan membawa keluarga. Misalkan sebagai alternatif. Yang jelas harus mempelajari aturan. Aturan bagaimana. Karena di sini harus legalnya benar-benar. Wow menarik sekali ya. Istrinya biarpun di sini tetap bisa produktif gitu ya. Jadi mungkin bisa jadi pelajaran juga buat yang ini jangan ragu-ragu nanti. Kalau mau bawa keluarga mungkin bisa milih. Tapi buat yang udah ngerti juga ya. Harus follow up dulu. Karena regulation kalau di Indonesia nanti kan regulation juga sedang dikembangkan ya. Jadi di follow up benar-benar. Atau mungkin nanti boleh tanya ke Pak Taufik ya. Tanya-tanya lagi ke Pak Taufik kalau yang mau lanjut jualan online gitu ya. Bisa di-share emailnya atau Instagramnya. At Taufik Almakmun. Itu Instagramnya ya? Iya. Untuk Facebook juga sama sih Taufik Almakmun. Jadi terima kasih nih udah sharing bukan hanya pengalaman di Bowling Green. Juga di Utrek. Banyak ilmu yang bisa bermanfaat buat yang mungkin mau apply beasiswa ke sini. Atau mungkin yang fokusnya ke American Studies. Yang juga mungkin mau bawa istri keluarga ke sini dalam menentukan kota. Untuk yang ramah, ramah keluarga gitu ya mungkin ya. Mungkin ada ini Mbak. Tips kalau misalkan yang mau ada di kota kecil dan ingin driving sendiri ya. Tips aja. Kebenarnya kalau di Ohio itu aturannya kalau punya sim internasional. Nanti kalau misalkan ke sini itu bisa langsung, tidak perlu tes driving. Karena tes driving biasanya yang gagal juga karena. Benar banget. Itu hanya tes tertulis. Jadi bisa dipelajari secara online. Kemudian datang tes tertulis. Nah aturannya kalau orang yang baru memiliki sim itu setelah tes tertulis baru kemudian tes driving. Tapi kalau sudah punya sim internasional. Dan di Indonesia sim internasional juga sudah online kan. Cuma strategi saya seperti itu. Jadi ketika kita beli, mau beli mobil, kita cari sim itu hanya perlu lulus tes tertulis. Kemudian kita bisa mendapatkan temporary permit sesuai dengan DS kita ya. Jadi Pak Taufik memang sudah ada sim internasional dari Indonesia ya? Oh betul. Sim internasional itu kalau di Indonesia, kalau sudah punya sim A misalkan. Itu tinggal apply online saja. Itu bisa langsung di Google nanti sim internasional itu ada official. Itu semuanya online. Mengisi formnya. Kemudian pembayarannya online. Nanti dapat semacam buku, buku itu bisa di, kayak keterangan dari sim kita itu. Jadi bisa dibaca oleh ini. Kemudian kalau di Amerika, Indonesia termasuk negara yang dalam daftar negara di mana sim kita diakui. Jadi kalau kita cuma berkunjung saja, selama sebulan begitu di Amerika, sebenarnya kita nggak perlu cari sim lokal. Kita bisa menggunakan sim internasional itu, sewa mobil di sini. Ini juga bisa untuk berlaku bagi yang mau berkunjung. Tapi mau driving atau sewa mobil di Amerika kan pengalaman tersendiri ya. Yang penting baca aturan main di jalan. Seperti di sini jalan di sebelah kanan, bukan di sebelah kanan. Siap dengan itu, bisa pakai sim internasional dan bisa dipakai di sini. Tapi kalau memang tinggal di sini, punya alamat di sini, harus cari temporary permit. Tapi sebenarnya tidak perlu tes. Karena kalau tes gagal itu harus bayar 60 dolar, kemudian harus tes driving lagi. Tes lagi. Tapi ya harus hati-hati ya, karena memang dulu sebelah kiri biasa, jalan kiri di sini sepah kanan. Saya yang jalan aja masih suka kiri-kiri kanan. Iya, kalau mau masuk mobil, selalu kalian masuk ke tempat nyetir ya. Iya, masih suka bukan di sini. Mobil bekas juga tidak mahal di sini. Jadi mobil itu bukan barang mewah di Amerika. Jadi juga sangat mudah mencarinya. Tapi memang tahun-tahun ini pasca pandemi agak sulit, harga naik. Tapi sebenarnya kalau di Amerika itu perputaran barang bekas, tidak hanya mobil, sebenarnya kan cepat sekali ya. Orang biasa jual barang jika sudah tidak dipakai itu dijual. Dan biasanya harganya sudah jauh di bawah dari. Jauh turun dari harga yang awalnya ya. Iya, itu terima kasih banyak Pak Taufik. Terima kasih banget waktunya. Sama-sama dengan ini. Sukses ya studinya. Sukses juga. Sukses juga buat Pak Taufik. Iya, jadi selamat malam. Selamat beristirahat. Mungkin sampai ketemu lain waktu. Ya mungkin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.